Assalamualaikum teman-teman hari ini saya mau masak papaya untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya ada satu buah papaya nah ini teman-teman disini saya ada satu buah papaya dan ini papaya saya belah menjadi dua bagian ya nah ini papayanya mateng nah ini teman-teman ini papayanya mateng ya seperti ini dan ini saya akan menggunakan separuh buah saja yang separuh buah ini sisihkan dulu kemudian yang separuh ini ini ya teman-teman ini sebelah jadi dua saja ya ini biar mudah untuk membuangkan bijinya kita buangkan bijinya terlebih dahulu lalu ini ya teman-teman kita kupas kulitnya nah ini kita kupas sampai bersih jangan lupa dicuci bersih ya teman-teman lalu kita potong-potong nah ini saya motongnya besar-besar saja ya Nah seperti ini untuk teman-teman disesuaikan saja mau bagaimana cara motongnya ini papayanya bagus banget ya boleh dibilang setengah mateng atau boleh dibilang mateng ya teman-teman karena ini dalamnya merah banget dan mampu ya dan ini yang bagian kulit agak keras sedikit lalu siapkan untuk campurannya ya teman-teman disini saya ada separuh ekor ikan ya dan ini kalau di Indonesia namanya adalah ikan koan kalau disini namanya adalah tai tai ya Nah ini sudah saya cuci bersih sudah saya buang itu ya sisinya ya sudah saya cuci bersih dan sudah saya itu ya teman-teman sudah saya lap dengan tisu kering ya dan ini kita ini ya teman-teman ini sudah bersih banget dan ini kita potong-potong tapi jangan putus ya Nah seperti ini sudah cukup kemudian bumbu dengan sedikit garam dan ini juga ya kita ratakan kita balik tambahkan sedikit garam juga kemudian tambahkan sedikit merija bubuk ya kita ratakan dan ini baliknya juga kita tambahin sedikit merija bubuk nah kemudian diratakan lalu diamkan kurang lebih 10 menit saja lalu siapkan untuk bumbunya ya teman-teman ini saya menggunakan kurang lebih satu jempol kaki jahe ya ini untuk kulitnya tidak usah saya kupas yang penting jangan lupa dicuci bersih dan ini boleh dipotong-potong ataupun digeprek nah ini saya potong lalu saya geprek nah seperti ini sudah cukup ya kita siap masak ya teman-teman panaskan minyak secukupnya setelah minyak jangan pernah selalu tumis ini ya atau goreng jahe kita goreng sebentar saja ya kemudian masukkan itu nah ini teman-teman kita goreng kemudian pelan-pelan gunakan api sejam kemudian kita balik ya nah ini teman-teman untuk goreng ikannya airnya sudah kurang lebih ya dan ini baunya sudah harum banget kemudian tambahkan air panas masuk untuk airnya jangan lupa gunakan air panas secukupnya ini saya menggunakan kurang lebih 1000 mili air panas ya teman-teman dan ini sudah mendidih kemudian masukkan ini ya jahe lalu kita tutup ya karena kuah sudah mendidih dan gunakan api sedang masak kurang lebih 15 menit sudah waktunya ya teman-teman lalu kita buka wah baunya harum banget dan ini ya ini apa kuahnya seperti susu ya wah ini enak banget tentunya kita aduk merata kita aduk merata dan lalu ini ya teman-teman masukkan papaya kita aduk merata lagi nah ini papayanya besar-besar ya biarkan pelan-pelan mendidih terlebih dahulu nah ini teman-teman untuk kuahnya sudah mendidih ya ini sudah nah ini sudah mendidih dan kemudian kita tutup saja gunakan api sedang cenderung kecil ya masak kurang lebih 10 menit sudah waktunya ya teman-teman lalu kita buka wah baunya harum banget dan itu ya supnya kelihatan cantik nah seperti ini ya teman-teman pastinya enak banget kita aduk merata ya ini sudah merata nah sudah seperti ini kemudian kita bumbui dengan ini ya teman-teman garam secukupnya kita aduk merata lagi sambil diaduk rata jangan lupa tes rasa ya apa yang kurang bumbunya ya mungkin teman-teman mau menambahkan kaldu bubuk atau penyedap rasa silakan ya dan mungkin teman-teman mau menambahkan itu ya merica bubuk tentunya itu akan mengurangi bau amis nah sekiranya bumbu sudah oke rasa pun sudah pas baunya harum banget tentunya seger banget dan kemudian siap untuk diangkat nah ini teman-teman itu tadi bagaimana cara masaknya nah simpel saja mudah saja jadinya seperti ini resep ini ya teman-teman sup ikan atau boleh dinamakan sup papaya dengan ikan resep yang sangat simpel mudah cara buatnya tentunya untuk bahan juga mudah didapat resep Cina yang sangat sederhana yang enak seger banget cocok untuk lauk makan nasi lauk makan mie di gado seperti ini juga nikmatnya luar biasa nah resep ini tentunya disukai keluarga ya teman-teman dan anak-anak pastinya juga suka banget ya karena ini enak banget seger banget dan tentunya sangat menggoda selera untuk makan untuk minum nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silakan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih